Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai Tribuners Jumpa lagi di program wawancara khusus Tribun Jabar Barang saya Gina Janugraha Wawancara khusus kali ini kita kedatangan Dua narasumber Kita ini mau sharing-sharing nih ya Mungkin ini kita membahas flashback lagi sedikit Mungkin setahun yang lalu ini Ini wawancara sumbernya adalah seorang pengacara Dan seorang ibu ya Seorang ibu yang sudah mempunyai 4 anak Nah satu anaknya ini Ternyata mengalami musibah Setahun lalu itu sebab menjadi korban penyerangan Yang mengakibatkan nyawanya menghilang Dalam setahun ini setahun lebih ya Setahun lebih mungkin kita bahas juga Tepatnya kapan Ibu ini memperjuangkan keadilan nih Mencari siapa sih sebenarnya yang Merebut nyawa anaknya Putranya ya Putranya yang mungkin sudah setahun lebih ini Ternyata sudah wafat Soalnya kita siapa nih Pada siang hari ini Dengan beliau-beliau nih Selamat siang Ibu Bang Selamat siang Bang Bang boleh sedikit Dan bu Boleh perkenalan dulu bu Ke Tribuners Ibu ini siapa Saya Hany Saya ajak ibu Ibu kandung dari Almarhum Bintang Rizky Ramadan Yang Yang dimana Tanggal 25 Februari malam 2022 Almarhum Manakaku meninggal Gitu Tinggalnya nanti kita bahas ya Kenapa ya bu ya Abang Kenal abang Iya Saya Namanya Merlundu Luman Raja Resmi Sudah menjadi kuasa hukum Daripada keluarga Almarhum Ibu Hany ini Sejak tanggal 24 Jadi tanggal 24 Mei Resmi mendatangi kantor kita Dan Saya Berkomitmen Melihat keadaan ini Akan memberikan bantuan hukum Secara cuma-cuma Dan gratis Semuanya Saya dasarkan kepada Atas kemanusiaan yang begitu mengerikan Kepada sebetulnya keluarga korban ini Buhani ya Sampai datang bang Sampai datang di situ Buhani juga Sampai datang Kami senang sekali Tribun merespon Dan mempersilahkan kami Begitu terhormat Terima kasih sekali Sama-sama bang Ini kita bahas dikit ya bu Ini Yang dibawa sama ibu adalah Foto anak ibu Ini putra pertama bu Iya putra pertama Dari Berapa bersaudara Dari empat bersaudara Namanya Almarhum Bintang Rizky Ramadan Rizky Ramadan ya bu Bu Ini Gimana nih bu Kronologisnya nih Bintang Tadi ibu cerita Februari tahun lalu ya Iya Malam Tepatnya jam berapa tuh bu Waktu tanggal 25 Februari Ceritanya Tahun 2022 ya Tepatnya itu Sekitar jam 10.30an lah Kurang lebih ya Belum sampai jam 12 malam Saya dapat kabar Kalau almarhum ada di rumah sakit Tapi gak langsung memberitahu Kalau almarhum meninggal gitu Rumah sakit mana tuh bu Dipindah 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 Saya nanya ada apa Mungkin mereka karena ragu kan Karena posisi saat itu Malam banget Dan aku dipersilakan Buat cepat-cepat dateng Akhirnya aku dateng Itu yang lama coba? Pihak rumah sakit? Enggak Pihak dari temennya Oh temennya bintang Temennya Ada rekan temennya Dari Bapaknya anak-anak gitu ya Yang itu Soalnya kan beda ya Kayak gitu Masih tau Kalau misalkan almarhum ada di rumah sakit Aku langsung dateng Pada saat itu Aku melihat Sudah banyak orang Dan Di UGD aku masuk Almarhum anak aku Sudah Ditutup kain Sudah keadaan meninggal Dan aku udah gak tau lagi Sudah pingsan duluan gitu kak Oh ibu Ibu pada saat itu pingsan Dan bener-bener kaget ya Iya Karena belum tau Anak aku meninggal Entah tabrakan Atau perkelahian gitu kan Jadi pada saat telepon itu Dihubung itu Gak tau Maksudnya Gak tau bintang meninggal Sebabnya kenapa Abis itu Aku nanya rekan-rekannya Aku nanya Ada Karena orang disitu Terlalu banyak Mungkin ratusan ya Ada banyak sekali orang Yang disitu yang dateng Yang dateng ke bintang ini Iya Ratusan Ratusan orang Itu luar biasa Itu temen-temen ya berarti Iya mungkin Ada Saya gak kenal temen-temennya bintang Yang dateng kebintang itu Terlalu banyak Karena Fokus saya disitu Pengen nemuin anak aku gitu Aku dianto sama Adi kan Kandung aku Hana Disitu Barulah terdengar Almarhum ini Ditusuk gitu Tapi Ya itu Karena aku gak ngerti apa-apa Aku masih kaget Aku gak tau mesti ngapain Disitu ada Salah satu Polisian Tapi saya gak ketemu gitu Gak tau itu polisi Dan itu polisian Gak tau Saya gak ngerti Ibu Katanya ini anaknya Mau di visum Atau enggak Aku kan bingung Aku memilih tidak Reksi konya apa Aku memilih visum Juga aku gak Gak kuasa gitu kan Anak aku di visum Mereka menjelaskan Kalau di visum Bisa lanjut hukum Kalau tidak di visum Tidak bisa lanjut hukum Dan disitu Tanpa pikir panjang lagi Aku bilang Saya gak terima Mesti lanjut hukum Dan aku mempersilahkan Untuk visum Jadi ditusuk bu Ditusuk di bagian mana? Ditusuk di bagian belakang Belakang Punggung Kanan Belakang Entah kiri Kiri ya Kalau aku gak salah itu Karena Karena aku kan Fobia dengan darah Aku gak berani melihat lukanya Itu kejadiannya Setelah ibu Tahu Ditusuk Itu kejadiannya Sebenarnya dimana sih ibu? Kejadiannya itu Dan emang mau kemana gitu anak? Bintang ini mau kemana gitu? Tapi ini menurut kesaksian temannya Yang saat itu Mengikuti almarhum Dan bersama almarhum Almarhum ini Pergi dari rumah temannya Daerah Ciparai Majalaya Ciparai Majalaya Tepatnya saya gak tau dimana Almarhum pergi sama teman-temannya Kejalan Lodaya Dan disitu Ngopi-ngopi ya Namanya anak muda mungkin ya Saya gak pernah Tahu lah gitu Tentang pergaulannya almarhum Karena saya terlalu percaya Amal almarhum Maksudnya anak laki-laki Yang pertama juga yang udah besar Berapa sih umurnya bu? Almarhum 21 tahun sekarang Aku besar ya Dari Lodaya Katanya ngopi Dan disitu dibubarkan oleh Seniornya Karena kebetulan almarhum ini Dari anggota XTC Dibubarkan Dan lanjut perjalanan Menurut saksi ini Menuju ke Kota Braga ya Daerah Braga Dan melewati jalan Sandak Keling Saatnya kapi kejadian Dan aku menerima Berarti Karambo Batu lagi berarti ya? Dari Braga Kata Karambo Batu Enggak kak Dari Lodaya Lewat ke Sandak Keling Oh Sandak Keling Oh ke Braga Katanya gitu Dan disitu Menurut saksi Ada keributan Dan ada keributan itu Almarhum turun dari motor Entah kenapa Alasannya almarhum turun dari motor Karena posisinya almarhum ini Dibonceng ya Dan ini aku keterangan Menurut saksi Dan menurut kepolisian juga Penyibitnya Jadi motor gintang ya Ini dibawahnya sama rekannya berarti ya? Motornya dibawah rekannya Almarhum dibonceng Dan motor almarhum ini Dipakai sama Temannya di belakangnya gitu Dipakai sama temannya Ada disitu Jelas gitu kan Terlihat CCTV juga Almarhum dibonceng Dan entah Gak tau apa Yang terjadi Sampai dari Almarhum turun dari motor Itu saya gak tau kenapa Ada keributan Yang katanya gitu kan Ada keributan Tapi Teman-teman almarhum Yang begitu banyaknya Mungkin lebih dari 6 motor ini Pergi begitu saja Meninggalkan almarhum Oh jadi pada saat Bintang ini turun Di daerah Sadakling berarti Iya Bintang turun ada keributan Bintang turun Ternyata Kurang lebih 6 motor itu Pergi meninggalkan bintang Iya Alasannya Saya gak tau Kalau bintang turun dari motor Dan saya gak tau Kalau bintang itu Apa ada disitu Dan hati nurani seorang ibu kan Membayangkan Posisi saya itu Anak aku berarti Di saat kesulitan Di saat Apa namanya Harus kemana dan gimana Gitu kan Saya nanya Selalu saya nanya Dan berulang kali Saya nanya saat kejadian itu Apa dan bagaimana Dan mereka bilang Memang almarhum turun dari motor Masa kamu yang ngebonjang almarhum Kok gak tau Almarhum turun Tentu aja yang bawa motor Kalau bawa temen kan Goyang sedikit Berasa gitu Apalagi ini loncat Gitu kan Dan mereka tetap Berbicara Tidak tau dan tidak mendengar Suara almarhum Di belakang almarhum itu Kan banyak rombongan almarhum Kenapa tidak melihat Almarhum lari Kenapa tidak melihat Almarhum Kemana Kemana gitu Dan semua Dari saksi almarhum ini Selalu bilangnya Tidak tau dan tidak melihat Dan tidak mendengar Disitu Oke lah Saya mengikuti proses hukumnya Saya mengikuti Dari awal pembunuhan Sampai sekarang Maaf ya Saya kasar Membicara pembunuhan Karena Saya menggarisbesarkan Ya pembunuhan dong Gitu kan Gitu Entah itu pengeroyokan Atau apa Endingnya kan Anak aku dibunuh Itu kan Korban ya Korban Korban kekerasan Yang Sampai saat ini Aku sebagai ibu kandung Mana sih Ibu kandung Yang menerima anaknya Gitu kan Kak 21 tahun Aku hidup bareng Sama dia gitu Berjuang hidup Bareng Bareng Aduh kakak maaf ya Tiba-tiba Kakak ningklin mama Ramanya gitu kan Ini bintang ini Laki-laki pertama Laki-laki pertama Anak kedua Anak kedua Perempuan Anak ketiga Laki-laki Anak yang musuh Perempuan Jadi selang-seling Ini bintang ini Kakak Gimana Kakak tertua Gimana nih bintang Sebagai kakak tertua nih Di keluarga bu Makanya aku Makanya Aku kasih nama bintang Kenapa aku kasih nama bintang Itu Bintang ini Ya bintang buat Aku karena Di usia muda Nikah muda Aku Sudah dijadikan Seorang ibu Diresmikan Ibu Sama bintang Gitu kan Di usia mungkin Yang orang lain Masih sekolah Tapi saya sudah menikah Dan mempunyai Enak bintang Gitu kan Cucu pertama Anak pertama Dari keluarga saya Dari keluarga ayahnya Saya membesarkan almarhum Yang tidak pernah tahu Memegang bayi seperti apa Akhirnya saya bisa memegang Semuanya sendiri Pekerjaan yang mau rumah tangga Karena bintang Gitu kan Jadi seorang ibu Yang sesungguhnya Dari bintang ya Iya gitu Jadi bintang ini Anak yang benar-benar Jadi ya Favorit juga ya Di keluarga ya Iya Maksudnya Cucu pertama Anak pertama Gitu ya Nah Saya ingin tahu nih ibu Tadi kan ibu bilang Bintang ini mengikuti Organisasi XTC nih Iya Nah dari pihak XTC-XTC gimana ibu Apakah Yang satu nih XTC ini kan punya Humas ini gitu kan Iya Apa yang diinformasikan Ke ibu gitu Jadi Saya tahu Almarhum Ikut XTC ini Setelah Satu tahun sebelum Almarhum meninggal Saya baru tahu Kalau Anak saya Ikut XTC Sebelumnya Saya nggak tahu Kalau anak aku Ikut XTC Kalau informasi Menurut teman-temannya Sejak Almarhum SMA Kelas 2 Apa kelas 3 SMK Di situ Almarhum digabung Ketuanya Kan Bintang ini XTC kembar ya Dari ketua Kebetulan namanya Ketua Ajai Ketua Ajai ini Sangat respon Buat Almarhum Karena Almarhum memang Tidak ada catatan hitam Di lingkungannya Begitu banyak yang mencintai Almarhum Berjalan waktu Terima kasih dulu dengan penyidik Takutnya saya salah jalan Dan beliau bilang Nggak jadi masalah Akhirnya saya terima Tawarannya Terus tangan kuasa Didampingi dari Pihak LBH XTC Saya sampai turun ke lapangan Saya mencari semuanya Juga bareng-bareng Alhamdulillah Sampai saat ini tuh Yang menusuk itu tuh Belum Belum tertangkap Belum ketawa Belum 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 ceritakan dikit nggak Bu Bisa ketemu Kuasa hukum nih Bang Marul Bang Mar Bang Mar ya Bang Mar Bukan disebut Bang Mar Gimana ceritanya nih Akhirnya bisa Tadi dibilang nih Ibu dibantu sama Bang Mar ini Tanpa uang spesial pun Ini gimana ceritanya Bang Akhirnya bisa ketemu Sama Jadi gini Ibu apa Boleh Ibu cerita boleh Satu tahun tiga bulan ya Satu tahun tiga bulan Satu tahun tiga bulan Tersangka Tersangka Yang menusuk bintang ini Belum tertangkap Belum tahu siapa Belum tertangkap Dan saya pun Belum tahu siapa Dan gimana Dan gimana Saya belum tahu Saya maaf sekali Banyak berdoa Untuk Ikhtiar dan usaha Tentu Siang malam Apapun Itulah yang dinamakan Kasih Ibu Sepanjang masa Ya kan Saya setiap hari Kegiatan setelah Mengurus adik-adiknya Almarhum Saya scroll handphone Sosial media kan Di saat Saya buka IG Disitu ada Postingan dari Floresta Best Bandung Yang menarik perhatian Kasus itu Sangat viral kan Disitu saya memberanikan diri Untuk komentar Karena Saya merasa iri Maksudnya Komentar apa itu Postingannya apa Bu? Postingannya yang SMA Menggelapkan uang Turing itu kan Apa sih Ya kan Yang sekolah itu Yang SMA 2 Oh yang kemarin Baru-baru Baru nih ya SMA 21 Ya masalah Ya Disitu Aku komen Aduh gimana dong Ini kasus pembunuhan Anak-anak aku Aku bilang gitu kan Satu tahun tiga bulan Masih belum dapat keadilan Maaf Dengan 30 saksi Yang sudah diperiksa Dan beberapa CCTV Tapi kami Saya khususnya ibunya Masih belum mendapat keadilan Untuk anak saya Tolong Aku bilang gitu kan Atensinya Untuk Petinggi polisi Khususnya Apa-apa saya bilang Bapak Budi Kapolrestabesnya Saya bilang gitu Dan akhirnya banyak Yang respon Banyak yang respon Malahan dari Kapolrestabes sekalipun Yang punya akunnya Juga ngebales Beliau ngebales gitu kan Dari pihak sana ngebales Masih simpan Balasannya Intinya Kami masih mencari Kesaksian Dan bukti Kata beliau gitu Ya sudah Akhirnya ada yang DM Saya gak langsung buka kan Siapa Karena banyak yang DM Akhirnya saya buka DM dari Bapak beliau ini Dan beliau ini Memperkenalkan diri Dan disitu Saya tidak langsung membuka Kasus ini Enggak Disitu saya masih takut kan Orang baru Takutnya penipuan Takutnya penipuan Atau misalkan Amit-amit Jangan-jangan Ini kok Geplaku Atau Itu ya Ayah pikiran Negatifnya Aku gitu Yang akhirnya Aku minta Identitasnya Bapak dulu Identitasnya Bapak dimana Gimana Terus Bapaknya Akhirnya Banyak cerita Bapaknya Bapaknya bilang Kenapa Tidak pakai Advocate Lawyer Dan disitu Saya menjawab Saya tidak mampu Untuk membayar lawyer Kalau saya mampu Untuk membayar lawyer Yang bagus Atau yang bagaimanapun Mungkin gak akan Sampai satu tahun Begini Saya orang mampu Akan saya sewa lawyer Yang terbagus Mungkin Atau yang terhebat Yang bagaimana Disitu Bapak langsung Menegaskan Saya tidak Kalau memang Ibu ingin keadilan Saya tidak Mengungut biaya Sepasarpun Kalau ibu Mungkin saya Dihutus Tuhan Disitu saya Trenyuh langsung Bapak bilang Saya diutus Tuhan Untuk membantu ibu Disitu saya langsung Respon Bapak Bapak memberikan Nomor WA Silahkan Ibu hubungi saya Disitu saya Menghubungi Bapak Dan kami bicara Banyak Dan ternyata Memang diutus Tuhan Kenapa Alamat rumah Bapak pun Berdekatan dengan saya Tanpa saya tahu 5 menit Sampai Di daerah Lancam Jadi Ceritanya ini Ya Sangat Maksudnya tadi ibu Tidak menduga ya Pada saat ibu Komen Di postingannya Forrestabes Mengenai Kasus anak ibu ini Ternyata Mbak Maru ini Memperhatikan ya Akhirnya DM Ke ibu Berapa lama tuh Pendekatannya bang Bisa kini bisa ketemu Sama ibu Tidak selesai ya Aku buka dulu Silahkan dia Nampaikan sampai lengkap Untuk Untuk Meyakinkan hati aku Kalau Bapak ini Bukan orang jahat Aku buka akun Youtube-nya Bapak Bapak kan ngasih link Sama aku kan Iya Bapak ngasih link Sama aku Ini akun saya Youtube Ini kantor Kak saya Ini KTA KTA-nya pun Membuka diri Ngobrol sama Bapak Malam itu Sekitar jam 10 Malam Saya beres pengajian Bapak pun katanya Beres dari Berdoanya Aku Sempat video call dulu Karena untuk Meyakinkan Aku video call Bapak Cerita sedikit Dan Alhamdulillah Hati aku Oh iya Mungkin ya Ini Oh iya Tangan Tuhan Mungkin melalui Bapak Siapa aja Yang memang Ingin membantu Ya Alhamdulillah Gitu Gitu Sekarang beralih ke Bang Mar ya Bang Mar ya Siap Bumar tadi Ibu Hani ada cerita nih Tentang pertemuannya Ibu Hani dengan Bumar nih ya Bumar kenapa Akhirnya Tertarik nih sama Kasusnya Ibu Hani nih Cuman dari komentar aja gitu Iya Jadi Tadi kan dia sampaikan Dia sudah Makanya Waktu Akan Ada begini pertemuan Saya sampaikan Sampaikan aja Yang original Karena kata-kata Yang original Jauh lebih mulia Dari Dari hebatnya Kata-kata Yang sudah disetting Kan begitu Sampaikan aja Apa adanya Bila perlu Kalau salah menyampaikan Saya siap Pinta maaf Begitu Nah itu sebetulnya Masih sebagian Dari apa yang dialami Buktinya Waktu dia menceritakan Sama saya Kalau saya hitung-hitung Ada Ada dua cangkir Air matanya Sekarang kayaknya Tadi baru Pisua Pisua aja Beres untuk menyelesaikan Kan begitu ya Ini saking Saking emosionalnya Bang ya Jadi mungkin Karena dia melihat Tempat ini Sehingga tidak Membadai bagi dia Untuk menangis Tapi persoalannya Setiap dia bareng saya Dia selalu menangis Dan saya menilai Originalnya Tadi Tadi coba Disampaikan bagaimana Dia awalnya Berhubungan dengan saya Kalau dia bilang Tadi tangan Tuhan Ya mudah-mudahan Benar ya Mudah-mudahan Karena Tuhan menolong Dan Walaupun kita beda agama nih Ya Beda kepercayaan Tapi Pastinya kan Tuhan itu tetap Satu ya Bagaimana dia Mendorong semuanya Supaya Insan Ciptaan itu bagus mungkin Saya bilang Ini benar-benar Tidak lajem Jadi waktu dia posting itu Ini si ibu ini Kok berani banget Memposting Dan saya lihat disitu Anehnya dijawab Oleh Pihak Oleh Polres Bagus kan disitu ya Jadi dijawab dulu Sama Polres Apis Baru Dijawab dulu Lalu saya tanya Karena saya penyasaran Hampir gak pernah perkara begini Oh pernah Bang Itu di Bandung sendiri maksudnya Saya pemahaman saya Tidak pernah ada Perkara Yang sampai Melang-lang buahnya Sampai ke warung-warung kopi Dimana-mana Tapi tidak ada prosesnya Kan begitu Lalu saya tanya Bagaimana seorang ibu ini Berani menyampaikan Bahwa Tolong dong anak saya yang dibunuh Karena saya menangani perkara Hanya untuk persoalan sipili aja Cuma Dia nyaya dikit begini Saya proses 6 bulan paling lama Sudah selesai Ini pembunuhan loh Sejahat-jahatnya Pelaku tindak pidanya Di Republik kita ini Paling maksimalnya Hanya dibunuh Atau dipidana mati Ini tidak melakukan apa-apa Sudah mati Prosesnya aja yang gak ada Nah itu kan yang jadi masalah Nah saya mau terangkan ya Tentang Apa itu tadi Emang batin saya terpaksa terpanggil Ya Setiap ibu ini saya datang ke kantor saya Selalu saya bilang Tunggu Biasanya dia nunggu sejam dua jam Karena klien saya Sangat banyak sebetulnya Yang harus saya layani sehari-harinya ya Nah Saya panggil dia Saya cerita Utarakan dengan benar Lalu diutarakan lah Seperti yang saya bilang tadi Saya bilang Apakah sudah pernah ditangani lawyer Sudah ada pernah ditangani Dan kita tentu Sangat menghormati ya Tapi yang Yang menjawab itu Sampai sekarang Tidak ada hasil Ya menjawab Menjawab bagaimana Proses selama ini Apa peran Dari kepolisian Dari segala macam Dari advokat Kami sangat menghormati Justru ibu ini bilang sama saya Bila perlu Libatkan semua lawyer itu Bergabung dengan saya Supaya kita lebih Sinkron Ya Nah Apa yang membuat saya penasaran Tanggal 24 Mei Saya mendapat kuasa Resmi Dari keluarga korban Tanggal 25 Saya mendatangi Polsek Polsek Lengkong Bertemu dengan kepolsek Namanya siapa Karena udah yang situ Nah tadinya saya mau Ibu ini langsung Menceritakan Supaya kita Bukan mengada-ada Saya sih berharap Dia menceritakan Apa yang dialami dia Di Polsek selama ini Nah kalau dia mau menceritakan Saya kira sih Bisa-bisa aja Yang kadang dia datang ke sana Tidak dilayani Begitu ya Kadang dia nunggu berapa jam Maksudnya Dari ibu datang ke Polsek Seperti yang ceritakan Bang Jadi Kan Disitu saya menyimpan Lombor penyidik ya Penyidik Bapak Anit Bapak Apolsek Gitu Udah lama ya 10 bulan lah ya Atau mungkin 1 tahun kali ya Penyidik ini Yang menangani Almarhum Tidak merespon Dari WA Telepon Mungkin sibuk Saya memaklumi Karena maaf Gitu kan Saya sudah menunggu lama Yaudah Tidak di responnya berapa? Hampir 10 bulan 10 bulan ya Setelah aku masih menyimpan Semuanya tidak di respon Dan Aku memberikan diri Menghubungi Bapak Anit Sama dengan Tidak di respon juga Saya Oh saya berpikir Oh yaudah yaudah Mungkin sibuk Akhirnya saya hubungi Kak Polsek Kadang-kadang di respon ya Kalau Kak Polsek Kadang-kadang Enggak gitu Begitu dia tidak merespon Aku pasti datang ke Polsek Kadang-kadang di Polsek Enggak ada Oh lepas piket Oh yaudah Polsek selalu tidak bisa bertemu nih Sama Kak Anit Gitu sama Kalau aku gak bilang Ketemu Tapi kalau aku bilang Lagi piket Jadi kalau Misalkan Kayak kemarin Aku tiba-tiba datang nih Ada Ada beliau Ada beliau Semua ada komplit Tapi Penyidik ini Bapak yang menangani ini Selalu di dalam ruangan Gitu Gak mau Bertemu dengan Ibu Iya Waktu ini Nah Begitu ada Ada momen yang tepat Gitu kan Ada Ada orang yang menutarakan sesuatu Aku Runding dulu sama Bapak Kak Polsek Dan diajarannya Dan aku disitu ketemu Dengan Pak Rudy Dengan Pak Beben Dengan Maaf Bapak Iman ya Pak Imam Kak Polseknya itu Saya diskusi banyak disitu Kemarin-kemarin Sebelum ketemu Bapak ya Mungkin tanggal 20-nya Saya diskusi banyak Karena saya mendapatkan informasi Bagaimana Bagaimana Akhirnya Ketemu lah Aku sama penyidik Dan saya nanya Kemana aja nih Bapak Kok gak pernah ngerespo Ibu langsung gitu Begitu Pak Dan maaf Kata-kata saya di WA Juga memang Sudah tidak Gak bisa dibengar lagi Bu ya Sudah tidak sopan Mungkinnya Kata-kata saya Sebagai masyarakat Ke Bapak Penegak Hukum Karena saya kesel Gitu kan Kadang-kadang Kadang-kadang gak ada Apa ya Kadang-kadang gak ada respon Kadang-kadang Mungkin sempat Saya di blok juga WA sama Bapak Ya saya sempat di blok juga Sama Kapolseknya Ibu terlalu sering bertanya Ya karena aku Di lempar sana-lempar sini Dari penyidik Suruh menghubungi Pak Kanit Dari Pak Kanit Suruh menghubungi Bapak Kapolsek Ya dari Kapolseknya Silahkan Ibu koordinasi Dengan penyidik Sedangkan mereka ini Tidak ada jawaban Aku di blok Dan aku Diamkan beberapa bulan Aku telepon lokal Aku bilang langsung Bapak ini kenapa blok saya Dan jawaban beliau Masih ada di handphone aku Enggak di blok Ibu handphonenya Saya rusak Dia bilang Kalau handphone rusak Kan kalau di blok ini Kan checklistnya satu Terus kalau dia buka WA-nya lagi Kan ceritanya dua Gitu kan aku Tau lah ya Bukan gitu mah ya Tapi aku Tapi aku tidak mau Mempermasalahkan itu ya Maksudnya Apapun alasan beliau ini Aku tidak mau mempermasalahkan Karena saya tidak mau Mengganggu fokusnya beliau Di kasus ini Tapi beliau akan Kasusnya di proses Oke Bang Tadi ke Kaposek Lengkong Bang Baik Bang kesana pergi Gimana tuh Bang Sebetulnya saya tidak mau Membahas mereka Malas saya membahas mereka itu ya Tapi yang mau saya bahas adalah Substansi dari perkara Perkara ini kan sudah Resmi dilaporkan ke polisi ya Yang mau saya ungkap sekarang adalah Hal-hal yang tidak wajar Karena kalau ada kewajaran Mereka proses atau tidak proses Kita wajib tunggu nih Ya Tapi setiap sekarang Saya sama sekali Tidak percaya kata-kata mereka Karena satu tahun tiga bulan Cukup untuk membatahkan itu Apapun dia bilang Mau dia bilang cari bukti Satu tahun tiga bulan Sudah cukup menjawab itu Mau dia bilang cari pelaku Satu tahun tiga bulan Cukup Kecuali baru tiga hari Pak udah gimana dong Mungkin mereka bilang Kami baru mengerjakan ini Dan mungkin kami akan lakukan ini Ini satu tahun tiga bulan Kan begitu ya Nah sehingga Semua yang saya sayangkan Semua substansi persoalan Yang dialhami oleh klien saya ini Saya tanyakan tidak ada yang bisa jawab Wajar Tidak ada yang wajar Kan saya bilang begini Contohnya kalau saya bilang Bagaimana dengan Ini yang paling aneh loh ya Saya kan buka-bukaan sekarang nih Saya minta rekam CCTV Buka putaran CCTV Ada CCTV Akhirnya saya bilang Kalau perkara Pembunuhan Ini saya langsung bilang ini dari mulut saya Ini perkara pembunuhan Kalau tadi bilang itu Ini perkara pembunuhan Yang mengibatkan orang mati Berencana lagi Tiga empat puluh harus masuk Berencana Menurut saya harus berencana Karena teori pidana itu kan Kalau dia sempat berpikir Dia sempat berpikir Dia sempat mengambil Pesok Malah digosoknya lagi Malah disimpel lagi Disarungnya Malah sempat disembunyikan Itu kan perencana Harus perencanaan sebetulnya Walaupun banyak teori-teori hukum sekarang Bahwa harus tenang Harus begini segala macam Nah tapi sempat Kalau dia sempat berpikir Itu harus perencanaan menurut saya Tiga empat puluh harus masuk Nah Bayangkan lu bang Perkara ini dilakukan di jalan raya CCTV yang menyorot Mulai dari CCTV warga CCTV jalan raya Yang dari dinas perhubungan Mereka itu bisa dapatkan secara sempurna Artinya terang-benderang Jernih ya bang ya Sebetulnya kalau CCTV Bisa mereka buat step ini Dan aminnya Ini ibu ini Waktu pernah dipertontonkan dari HP Itu CCTV terang-benderang Iya Setelah itu sekarang Sudah menjadi tidak-benderang Terang-benderang Oh jadi awal pertama kali Dilihat itu emang terlihat Jernih gitu Bagus Jadi kan kemarin Makanya gini CCTV ini kan saya Diperlihatkan Beberapa ya Karena bukan satu Karena beberapa Ada CCTV yang memang buram Ada yang memang jelas Bukan jelas seperti Youtube gitu ya Mungkin enggak Iya Saat ada momen kemarin Mungkin paru di Maaf ya saya enggak sebutin nama Mungkin penyidik Ya penyidik Disebut aja penyidik Mungkin penyidik lengkong Yang menangani ini Juga masih ingat Di tanggal 20 Kalau saya enggak salah Apa tanggal 21 Kita ada pertemuan Di luar Dengan seseorang Dan Bapak memperlihatkan CCTV itu begitu jernihnya Dan berwarna Oh enggak Bewe ya enggak ya Enggak Tapi Mungkin cukup dulu disitu Karena saya kalau tanggung bicaranya Nanti jadi Enggak-enggak Fokus dia ya Ini CCTV tadi Nah karena ini substansinya Bang ya Saya minta Hadirkan CCTV Saya mau lihat Karena ini kan udah 1,3 bulan kan Lalu mulai diputar Kamu sudah periksa ini Saya bilang Ke IT-nya Mereka bilang Belum Pindah lagi ke CCTV lain Lalu kelihatan gerombolan itu Yang ada bawa parang Kamu sudah periksa ini Belum Periksa maksudnya di Identifikasi Maksudnya Di identifikasi dong Nah Kamu udah periksa ini belum Terus kamu ngapain Nah itu Belum jawabannya belum Belum Nah itu yang membuat saya Kalau Kalau benar itu sudah Justru kalau dibilang sudah Saya ingin bertemu dulu Dengan saksinya Kan begitu ya Nah Yang kedua Lalu sampai sekarang Kalau lah alasan mereka Katanya tidak menemukan Ini dilakukan di jalan raya loh Begitu mudahnya Sebetulnya mereka Siapa yang ada di jalan raya itu Sampai masyarakat aja Ada disitu Itu jam berapa sih kejadian Bang Jam 10 malam ya Masih rame Masih sangat rame Jadi bayangkan mereka itu Melakukan kejahatan itu Di banyak Lampu merah begitu Berhenti disorot Lalu mulailah ada saling Lari Yang ada yang Ini kan harus dipanggil Persoalannya Yang Kan batas kewajaran itu Dari yang masuk akal Menurut saya dipanggil Tapi ada sesuatu Kalau lah Contohnya Saya menduga banyak nih ya Kami udah mulai dapat informasi Ya Sampai informasi Ini saya tanya sama dia kemarin Kalau bapak merasa ragu Tidak Tidak sampai sekarang Belum menemukan Keluarkan sekarang DPO Besok pasti saya semukan Tapi dia gak mau kan Alasannya apa Gak tau saya apa alasannya Nanti akan dibicarakan Kenapa mesti nanti Ini kan sudah Satu tahun tiga bulan Kenapa nanti ini Tidak dilaksanakan Waktu sebulan yang Kejadian Nah sehingga Ada seribu nanti Ada sejuta nanti Yang akan kita tunggu Nah itu kan Masalah ya Dengan saya itu Pasti masalah Waktu saya juga Berbicara dengan mereka Tidak ada dialog yang Yang berkesinambungan Saya jawab Semuanya nanti Iya Saya tanya semua Dan saya paling marah Disitu adalah Ketika kita datang Disitu dilayani Seperti Ditawarin makan Ditawarin minyak Ditawarin segala macam Setelah saya datang Tapi dia selama ini Malah mengaku tadi Seperti Tidak ditangkapi Tidak segala macam Berarti memang bukan pelawan Bukan pelayan Karakternya Jadi Bisa dicuekin ya Bu ya Nah Kita datang Datang Di segi Nah kenapa jadi begitu Jadi rasa keadilan itu Bukan disitu Sebetulnya Yang kedua ya Ini saya khawatirkan nih Kalau pembunuhan begini bang Marak Saya terang itu Pembunuhan di Bandung Tidak diproses Jangan-jangan target kedua Nanti abang Itu Itu Sejadi bang Karena ada proses Sejadi Karena ini pun Di Saksi 30 Diperiksa Ini anak-anak loh Bukan berdi Sambo Yang begitu pintar Menstrategikan Kesana dan kesini Ruang Ruang tahanannya ada Ruang ininya ada Ada rumah di Di jalan ini Jalan ini Ini anak-anak Yang baru spontan Melakukan kejahatannya Tidak sempat memikirkan Sesuatu yang Yang Bisa Mengatur strateginya Artinya Begitu mudah dapat Saya tanya begini Hal-hal yang wajar Yang menemukan siapa Menemukan mayat Mereka gak jawab Oh gak jawab juga Gak jawab juga Itu udah diperiksa belum Yang membawa Yang membawa Yang membawa Apa ini Yang menemukan Anggaplah dia masih hidup Tapi udah mungkin Tinggal 5% Yang membawa ini siapa Sudah diperiksa belum Jawabannya sampai sekarang Tidak dijawab Tidak dijawab Nah Karena kalau dijawab Apa katanya Pasti saya bilang kan Terus yang kedua Yang membawa dia ke rumah sakit Muhammadiyah Siapa Orang lagi tuh bang Itulah kita gak tau Soal pertanyaan saya Karena kita Di negara kita Pancasila ini Sekarang kan 1 Juni Hari Pancasila nih Hari semuanya sebetulnya Harus sempurna Nah Bukan kita yang mau mencari itu Dia Negara memberikan tugas Kepada mereka Melaksana itu Saya sorry aja Mungkin bisa kita lebih pintar Melakukannya Tapi bukan kewenangan Kita gak bisa periksa Nah Setelah itu Saya tanya Siapa yang membawa dia Dari rumah sakit Sampai saya tanya Itu anehnya bang Siapa yang membersihkan tubuhnya Kenapa waktu bertemu Dengan ibu ini Dia sudah bersih sekali Tidak lagi menemukan darah Darah itu dimana Bajunya dimana Celananya dimana semua Oh itu barang-barang gak ada bang Aku belum pernah terlihat Gak tau ada dimana Kan Sebetulnya pertanyaannya Kita sampaikan kepada Jawab dong Artinya kalau dia bilang Oh Tubuhnya dibersihkan loh ini Oh Apa yang kelihatan Kan begitu Sudah ada SOPnya sebenarnya kan ya Seharusnya kan sebegitu Gak mungkin kita lebih pintar Menyelidik daripada mereka Persoalannya itu dilakukan Atau tidak Atau setidaknya Ini diungkap Untuk korban Atau diungkap Untuk merindungi pelaku Kan itu yang menjadi masalah sekarang Nah itu yang betul-betul Yang kedua ya Ada saksi Baru-baru ini muncul Ini saya herannya melihat mereka Ada seorang yang mungkin juga Ya mungkin utusan Tuhan juga itu ya Tiba-tiba dia Pernah ada di tempat itu Di daerah kantor polisi Mungkin pernah ditangka Karena agak nakal juga Disitu Tiba-tiba seorang penyidik Karena sesama Apa mungkin ya Sesama kumpulan-kumpulan gitu Pasti kenal gitu ya Hei kamu sini Panggil Coba lihat CCTV Nah Kamu kenal gak Dia bilang kenal Oh kenal Kenal dia Bayangkan seliar itu Kecurigan kita Tuduhan Apa Kecurigan kita terhadap Pelaku itu Sudah kemana-mana Nah persoalannya Kita gak punya kewenangan Sekarang untuk menetapkan Dia tersangka Harus ini polisinya mau lakukan Nah terus bagaimana Lalu saya tanya sama dia Apa yang kau lakukan Saya masih nulis tangan Saya tulis tangan Keterangan saya Tidak tahu saya itu dibuat kemana Katanya Nah itu ditunjukkan Terus saya panggil dia Saya bilang sama ibu Saya ingin bicara dengan saksinya Ya benar gak Jangan-jangan dia juga Sama seperti curiga Sama saya di sebelumnya Jangan-jangan dia Pihak lawan Saya panggil ke rumah Ke rumah saya Nah saya panggil ke rumah Coba kamu bicara yang Yang tegas Mulai sekarang Yang melindungi kamu adalah saya Bila perlu Besok kita ke Jakarta Daftarkan ke LPSK Lalu diceritakan semua Dia bilang bahwa Waktu ditunjukkan itu CCTV Saya disuruh melihat Itu sudah saya tunjukkan Begini-begini-begini Nah setelah itu Sama-samalah keluar Keluarlah dia dari situ Dia menjadi berteman dengan seseorang Yang kita duga adalah pelaku Duga kuat ini pelaku Mereka menjadi berteman Nah setelah mereka berteman Mereka menjadi sering satu kumpulan Lalu dibawalah dia ke suatu tempat Tapi dia disuruh di luar Tapi dia dengar karena dekat Eh anak-anak kan gak punya strategi Yang terlalu hebat lah Kita lah yang lebih hebat soal strategi Kamu di alam sana Saya di alam sini Kan begitu Nah jadi Apa yang kamu dengar katanya Saya dengar yang dibicarakan disitu Adalah almarhum bintang Oh ya Saya tanya tiga kali Benar kamu mendengar itu? Iya Kamu berani? Berani Diperiksa di hadapan polisian? Berani Sampai ke pengadilan? Berani Berani Kamu hebat Saya bilang Nah setelah itu Disampaikan lah ke sini Eh sebelum mereka kembali dari situ Si saksi ini masih tanya Ada apa? Oh enggak Enggak ada apa-apa Ah kayak sama orang lain aja Terakhir diceritakan lah Tentang Pembunuhan daripada ini Nah persoalannya Makanya ketika Ini seperti sejalan Seperti sejalan Tidak memerlukan saksi yang terakhir ini pun Menurut saya Menurut akal sehat saya Sebetulnya ini sudah harus ditangkap pelakunya Tapi sekarang Bahwa polisi katanya sedang mendalami ini Walaupun menurut saya itu adalah Hal yang tidak lajim ya Ya Nah hanya saksi ini yang datang Tidak tahu dari mana Itulah yang dipakai Bukan saksi fakta Yang mau dia pakai Padahal begitu banyak saksi fakta seharusnya Nah apa ketidaklajiman yang selanjutnya Itu saya marah Betul Karena ibu ini merasa Informasi itu akurat Dia mencoba berbagi nih kepada polisi Bahwa ada kesaksian yang begini Dan kayaknya kuat dan segala macam Dan udah pernah diperiksa ya Tapi anehnya Yang disuruh Itu bikin saya marah kemarin Disana juga saya marah Yang disuruh untuk menggali informasi Untuk terlapor ini Adalah mereka Bukan ada polisi ya Ya itu kan sama aja Kau pergi aja ke sana Nanti ada pisau disitu Kasih ke orang itu Supaya ditusuk leher Mungkin kira begitu itu maksudnya Ya saya harus marah lah Masa Terus dia bilang sama saya Sempat pulang ngewek Apa seperti ngeil ya Saya sempat Mau saya tangannya apa tidak Saya pikir begini Masa kamu disuruh Nyari identitas pelaku Eh katanya bang Katanya bambantu Kenapa mereka mesti dibantu Kalau mereka kurang kuat Saya serukanlah waktu itu Dari polsek Tolong kalau polsek ini Merasa tidak sanggup Menangani Serahkan secara gentleman Ke polres tabes Nah jadi itu kemarin Yang mengundang kemarahan kita Sehingga Kita buat pernyataan Langsung dari Di polsek Bahwa proses ini Memang sangat tidak wajar Dan seorang ibu Saya melihat Saya melihat ya Keberatan saya paling mendalam ya Dia kan akan berjuang Sekuat apapun Untuk Anaknya almarhum ini Anggaplah bahasa Mencari keadilan itu Seperti sesuatu yang berlebihan Tapi dia itu kan Bagaimana seorang anak Dari rahinya sendiri Nah makanya Keanehan kita sekarang ini Saya lihat di proses Hukum kebanyakan Selalu penyidik kita Atau Atau Pihak kepolisian itu Malah memposisikan korban itu Bukan sebagai teman Yang dibuat sebagai teman Saya gak tau siap Malah diposong Ditanya Bagaimana perkara saya Jawabannya bukan Yang memuaskan Ya sabar dok Dia kan berbicara Tentang nyawa anaknya Tidak ada sesuatu Yang aneh disitu Tidak perlu dia Seperti dimusuhi Harus disambut lah Dimusuhi Dicuekin Jawabannya Kalau ada yang bilang Betul gak itu semua tuduhan kita Betul Jawabannya apa Satu tahun tiga bulan Menjawabnya Kalau kita nanam padi Udah tiga kali panen Itulah yang dia Lakukan Nah terakhir Di samping-samping itu Dia mulai bercerita tentang Mulai ada yang pengancaman Pengancaman Kenapa sih Polisi tidak bisa memberikan rasa nyaman Pengancaman Dia itu kadang-kadang Sekarang-sekarang ini Sebelum saya Suka ada orang yang tiba-tiba mendatangi Dan traumanya Dia itu kepada saya Benar gak ini orang Sebetulnya karena hal-hal demikian Nah ternyata Ada yang bangun komunikasi Dan satu lagi ini harus dijawab Almarhum Punya HP Merek iPhone Dulu itu Waktu diserahkan ke polisi Masih sempat lihat dibuka Oke Setelah dari polisi Sampai sekarang Masih bisa dibuka enggak Keluar dari polisi Handphone itu bisa dibuka enggak Enggak bisa dibuka Artinya kita mau lihat Kepada siapa dia komunikasi Itu enggak ada Nah Itu enggak bisa dibuka Karena aku sempat screenshot banyak Aku sempat screenshot banyak Aku malah share juga Karena waktu itu masih percaya Sama orang-orang Enggak ada gitu ya Ini yang pembintang Jadi siapa Aku pengen mencari tahu Siapa orang-orang yang Yang berhubungan Terakhir ya Terutama yang terakhir ya Bang ya Aku masih Aku malah langsung ke polisinya Bilang ke penyidiknya Bapak coba ditelusuri ini Satu jam sebelum pembunuhan Dan beberapa menit sebelum pembunuhan Almarhum berkomunikasi Dengan seseorang Dan mereka bilang Tidak bisa Hikmah tidak Udah kami selisih Tidak masuk Oh ya udah Ya maaf Terakhir Terakhir aku Menjalan Mendatang ikotam Kepropam Ibu juga Sampai ke propam Ibu ya Sampai ke propam Ibu ya Sampai ke propam Jawa Barat Apakah ke propam? Jadi itu juga gak langsung Laporan ke propam Karena banyak prosedur Yang harus aku lawat Jadi berdikali ku ya Panjang Panjang Aku balik lagi Ke rumah Beberapa Hari lagi Nunggu lagi Diarahkan lagi Tidak bisa langsung Datang ke propam Karena harus ada prosedurnya Melalui Apa tuh Yandu ya Terus apa Online kata dia Harus bikin WA Bikin laporan Lewat online Jadi gak bisa langsung Yaudah aku bikin Semua aku bikin Tulisan Kirim bukti-bukti Disitu aku Apa Minta pendapat Dari propam Bagaimana Bagusnya Penanganan kasus Dari Polsek Lengkong Sampai satu tahun lebih Tidak ada Respon Tidak ada tersangka Ataupun DPO Ataupun kelanjutan Perkara pun Saya gak tahu Yang akhirnya Aku kasih berkasan semua Dan keluarlah surat Dari propam Kalau memang Terbukti ada Pelanggaran kode etik Dari Polsek Lengkong Gimana tanggapan ya Bang Pelanggaran kode etik nih Dari propam Saya Tidak begitu tertarik Sebetulnya Melihat itu ya Pelanggaran itu Sebetulnya Tidak hanya Sesuatu yang dikeluarkan Dari propam Tapi Sebaiknya Memang ini Restorasi Restorasi Habis-habisan Yang kita perlukan Kejanggalan-kejanggalan Yang kita alam itu Betul-betul Sudah Tidak asing lagi Sekarang Jadi kalau kita jawab Justru mereka semua Sebetulnya layak itu Dapat Pelanggaran Tapi Apa Daya kita ya Sebagai masyarakat biasa Saya juga sudah bilang kepada Ibu Ini fokus kepada perkara Tidak perlu fokus lagi Kepada mereka Nah Karena kalau kita fokus Kepada mereka Malah Saya lihat Sekarang aja Mereka tidak menganggap kita Sebagai teman yang harus Dilindungi Apalagi kalau kita Menyoroti masalah itu Udah Anggap aja itu Kita fokus kepada bintang Kita jadikan Almarhum bintang ini Benar-benar menjadi Bintang di surganya Kan gitu ya Benar-benar Dia bisa Apa Ibu ini bisa Tabah Setidaknya ada Proses yang Wajar Saya selalu buat Proses yang wajar Karena Itu tergantung Kepada mereka semua Mau mereka tangkap Mau mereka Jadikan tersangka Mau mereka proses Kita sekarang Seperti Menggantungkan Apa sih Harapan yang sia-sia Itulah yang dialami Selama ini Makanya ketika saya datang Simpelnya kan Kalau Kalau merasa tidak Mau bisa ditemukan Ya keluarkan aja lah DPO Supaya kita cari Masa anak-anak Begitu susah dicari Tapi kami Menyimpan informasi A1 Ternyata mulai Ada melibatkan Petinggi-petinggi Informasi yang kami dengar Sudah ada Petinggi Mudah-mudahan ini Akan segera diproses Katanya Salah satu pelaku ini Yang diduga pelaku ini Adalah anak seorang Yang punya jabatan Di salah satu kantor Bupati Di Bandung Di wilayah Bandung Pejabat berarti ya Anak pejabat Jadi hal-hal begitu memang Tapi ini valid bang Informasinya bang Nanti akan Setiap saya bicara Selalu bisa diuji Walaupun yang menyampaikan itu Masih daripada saksi Saksi yang kami Saksi yang tadi Ada-ada lagi Betul Ada saksi yang betul-betul Membuat kami Apa Tapi Ini Sudah kami sampaikan Bukti kami merasa itu Diakini Bukan asal Ngomong gitu Ini sudah kami sampaikan Juga kepada kepolisian Dan Belum dibantah Sampai sekarang Harapan kami Semua saksi itu adalah Ini permintaan saya Kepada kepolisian Buka perkara ini Lakukan prosesnya Seperti itu tuh berarti bang Saya gak tahu Apakah Walaupun saya ini Mungkin disebut sebagai Aktivis hukum yang Melanglang buahnya Di dalam perkara Saya gak tahu Ini prosesnya seperti apa Pokoknya pernah dilaporkan Dan 1,3 bulan Tidak ada sesuatu yang Didapat Itu berhenti atau gimana Sampai tadi juga Saksi juga yang tadi Abang bicarakan tuh Kayak saksi membawa Jenajahnya bintang Yang membersihkan jenajah juga Iya Jadi artinya begitu mudah Harus dapat Sebetulnya Kalian gak terapkan Pasal 55 saya bilang Bersama-sama Nah tapi Saya melihat Benar-benar ini Ada keanehan memang Kalau ada Hal-hal yang wajar Saya pasti akan terima Jadi waktu Makanya waktu Abang tanya Itu 1,3 bulan Tidak ada perkembangan Itu ditutup apa tidak Ya memang Kalau mau ditutup Harus ada SP3 Iya Dan kalau ditutup Menurut saya terlalu nekat Sekarang aja mereka Tidak bisa menjawab kita Harapan kita akan dijawab Kasih data-data yang wajar Ya Nah ibu ini Sendiri dia berjuang Makanya tidak ada tanggapan Nah 1,3 bulan Dia gak ada tanggapan Nah setelah kemarin Seperti ada tanggapan Saya gak tahu hasilnya Dan saya sudah berjanji nih Sekali saya pegang perkara ini 3 bulan ini Tidak ada terungkap yang baru Saya mundur jadi kuasanya Abang bilang gitu ke ibu Saya sudah berkali-kali bilang itu Jadi 3 bulan ini abang berjuang Kalau tidak Dan saya bilang Karena kenapa saya bilang Saya seyakin-yakinnya Kalau perkara ini di tangan dengan serius 1 bulan ini harus terungkap semuanya Jadi kalau saya bilang 3 bulan itu 2 kali fair Karena saya gratis loh Saya punya pekerjaan yang begitu banyak Kalau sampai 3 bulan ini tidak terungkap Dan tidak berhasil Dan saya juga lawyer yang gratis Karena menurut saya dia gak sanggup bayar saya Ya Dan saya sudah menyampaikan itu Malah kadang-kadang kalau ada kebutuhan Ya bareng saya Gitu ya Nah karena saya sudah terpanggil disitu Tapi kalau tidak menjalankan hasil 3 bulan saya akan mundur Tapi ada konsekuensinya Kalau saya mundur karena perkara ini tidak jalan Harus ada mundur disana juga 100 orang Itu keyakinan saya Jadi dan saya kira Hanya itu yang bisa kami sampaikan Tidak terlalu banyak lagi Yang mungkin bisa kita utarakannya Hanya harapan ibu ini Mungkin permintannya Bisa disampaikan Kalau saya berharap Langsung aja sampaikan ke Kapolri Supaya di respon Kalau harapan saya Bisa colek-colek Pak Jokowi gitu Udah pernah Belum pernah Di sosial media gitu mungkin Kayak tadi kan ibu lakukan Itu sudah di hari Pancasila ini Apa sih yang mau kita bahas di tanggal 1 Juni sekarang Hari Pancasila ini Sebelumnya Awal pembunuhan juga Udah bikin aku bikin Sosial media Ya dibikin viral aku Dan alhamdulillah Bikin sosial media lagi Maksudnya Iya aku Aku ngebikin viral sendiri Itu buat kasus ini Bikin aku sendiri Iya Apa nama aku nih Di tiktoknya Honeybintang Disitu ada IG-nya juga ada Tapi aku ditegur Ada pihak-pihak yang menegur aku Katanya Salah satunya ada Dari Polsek Ada Katanya jangan dibikin viral Nanti pelakunya malah kabur Tembus Lainilah itu Dan disitu aku lakukan Aku hapus lagi kan Tapi kalau ada alasannya Kayaknya kurang Gak masih Ya sudah lah ya Ya sudah lah Tapi sekarang Iya dibilangnya Katanya nanti pelakunya mendengar Terus kabur Gak etis Katanya gitu kan Oh yaudah deh Aku hapus-hapusin lagi Dan akhirnya tiktok lama aku Yang honeykinoi itu Ada yang laporkan Dan terblok Di banded gitu Iya sampai Udah pengikutnya Udah sampai 28k ya Itu di tiktok Itu udah banyak banget Kontennya apa bu? Kontennya sebelum almarhum Aku udah punya konten Tapi ada konten tentang bintang juga Banyak Semua Tengah dari akun aku tuh Tentang almarhum semua Dan Tidak ada kepalsuan Tidak ada merekayasa Supaya aku meminta Ibak belas kasihan orang Misalkan Aku menangis depan kamera Biar dilirik Kasihan orang Dikasihan orang Dikasihan ini Enggak sama sekali Kalau ibu gak original Tadi Abang Mar juga gak akan mau Nantu ibu ya Pokoknya harapan aku Sekarang Satu tahun tiga bulan ini Buat aku Menurut aku yang tidak tahu Tentang hukum Saya hati nurani Seorang ibu Pengen Apa namanya ya Mencari keadilan Buat almarhum anak Karena ini tanggung jawab Saya sebagai ibu Dunia akhirat Dan lahir batin saya Sembilan bulan saya mengandung Menyusui Mengurus almarhum Tiba-tiba dihabisi Dibunuh seseorang Kan saya Perasaan bagaimana Saya berjuang Satu tahun tiga bulan Meninggalkan Adik-adiknya Meninggalkan pekerjaan Meninggalkan ini Demi ini Dan tolong Untuk kepolisian Khususnya lengkong Proses lengkong Yang menangani Kasus ini Fokus Gitu kan Segera fokus Dan Cepat terungkap Apa yang dibutuhkan Dari Polsek Selalu aku bantu Mereka menyuruh aku Untuk mencari saksi Ngobrol dengan saksi Coba ibu Ngobrol kebatinan Dengan saksi Semua udah aku lakuin Ibu coba Dari hati ke hati Batin katanya Bicara dengan saksi Supaya terbuka Karena kesulitan Saya sampai nanya Kesulitan bapak apa disini Kesulitan saya Saksi dari semuanya Tidak ada yang jujur Saya jawab Bapak dimana ada Saksi yang mengetahui Perkara ini jujur Aku bilang Gitu Ini kan tugas kepolisian Untuk mempres saksi Gitu kan Coba ibu ngobrol Dari hati ke hati Ya pak Nanti saya akan usahakan Saya lakuin Anak muda kan Sukanya ngopi ya Aku ajakin ngopi Aku ngajakin Nongkrong bareng Hati aku tuh Sebenernya menjerit Apa menjerit Mereka tidak tahu ya Aku meninggalkan rumah Dengan keadaan Adik-adik amarkum Di rumah Tidak ada yang menjaga Tapi kan aku bertekad Untuk membantu Siapa tahu Siapa tahu Dengan informasi Yang beliau Beliau ini butuhkan Cepat akan terungkap Hasilnya apa Sama ibu tadi Ngajak ngopi Ya itu tidak tahu Ya itu tidak tahu Tidak tahu Bintang ada di mana Tidak mendengar suara Bintang teriak-teriak Tapi saya yakin Karena saya ibunya Almarhum Anak saya Pasti berteriak Minta tolong Karena Saya nanya Kenapa ini Yang bawa Almarhum Dari TKP Siapa Ada yang nyebutin Nama ini Oke Aku bertemu sama orangnya Kenapa bisa Ambil Almarhum Di gang Itu posisinya Di gang sempit Jadi di belakang Radio MGT Ada satu gang Yang gangnya Sempit Dan buntu Dan di depannya Datang sampah Katanya Almarhum Bintang ini Voice note Dan isi voice note Minta tolong Tolong Bintang ditusuk Tolong Disitu Almarhum Sempat share lo Dan saya sempat nanya Artinya Almarhum Anak saya masih kuat Masih hidup Kenapa Nggak dikasih pertolongan Langsung Anak teman-teman ini Bilang Dibawa bu Ke rumah sakit Muhammadiyah Bandung Tapi sama rumah sakit Muhammadiyah Bandung Ini tidak Tidak ditangani Sama sekali Nggak dipegang-pegang Katanya sama rumah sakit Yang akhirnya Kami Bawa aja Katanya kepindah Tapi kan aku Nggak tahu Aku sampai bilang Kenapa Nggak di fotoin Saat A'a bawa jenazah Saat A'a menjemput Saat A'a Almarhum Ada di dalam mobil Kenapa Nggak dikasih dokumentasi Untuk ke keluarga Gitu kan Terus Kenapa Nggak dibikin video Kalau Bintang lagi Mengebuskan Pas terakhirnya Kan aku mesti tahu Gitu kan Panik Mungkin Panik Atau apa Terus Bintang menyebutkan Nggak Siapa yang menusuk Saksinya ini bilang Enggak Cuma bilangnya Selamatin aja Dulu ke rumah sakit Katanya bahwa Mungkin Almarhum Udah nggak kuat ya Makanya Almarhum Pengen cepat-cepat Ke rumah sakit Gitu Terus saya nanya Dimana Bintang meninggalnya Aku bilang Terus bilang ya Pas keluar rumah sakit Muhammadiyah Nggak lama disitu Meninggal Gitu Jadi Di rumah sakit Muhammadiyah itu Sudah wafat Bintang itu Di rumah sakit Muhammadiyah Belum wafat Masih hidup Masih hidup Pada saat dipindahkan Pada saat dibawa Menuju rumah sakit Pindah Di perjalanan Meninggal Itu yang menurut saksi Gitu Dan satu lagi Pesan terakhir Dari saya adalah Kami meyakini Dengan seyakin-yakinnya Bahwa saksi Yang disebut-sebutkan tadi Memang terlibat disitu Ya Dan saksi itu Tidak mungkin Tidak tahu Bagaimana mereka Awalnya Sama-sama menyerang Tiba-tiba Si ini lari kesana Sini lari kesini Nggak mungkin Nggak tahu Siapa yang membunuhnya Siapa yang melakukannya Dimana dia temukan Orang sama-sama Anggaplah ada yang Menyerang kita disini Pastilah kita semua Tahu siapa yang menyerang Tapi tiba-tiba Satu mati disana Malah kita semua Berenam nggak tahu Hanya yang mati Kan malah buat Poisonot lagi Buat Maps lagi Segala macam Nah ini yang Yang betul-betul Tidak diungkap Secara jujur Menurut kita Ada yang melindungi Saya bilang setiap lagi Kami menduga kuat Pelindungnya Kuat Itu aja Pesan terakhir bang Tadi yang Yang ini ya Sudah diberikan informasi Dari bang ya Oke Terakhir ya bang Apa yang bang Mar mau lakukan Terus saat ini Kedepannya nih Dengan bu Hany Saya akan bertarung Habis-habisan Untuk perkara ini Ya Terserah mereka Mau Tetap di dalam Pendiriannya Tidak mau mengungkap Tapi kami akan Mengungkapnya Dan kami akan Segera dalam Minggu ini Akan mengajukan Permohonan Kalau tidak ada Perkembangan perkara Di sana Kami akan langsung Kemabis Polri Itu sudah kami Persiapkan Ya Dan beberapa Saksi yang karena Sering mengalami Apa Seperti ibu ini Sering mengalami Saksi utama sekarang kan Jadi seperti dia ya Karena ada Megang HPnya Segala macam Nah Justru Saya akan mintakan Perlindungan ke LPSK Karena saya gak bisa Menjamin itu Terima kasih Jadi mohon Tribun mendukung kita Mendukung kita dengan benar-benar Ini perkara Supaya bisa selesai Tembus sampai kepada Kapolri Khususnya di hari Pancasila ini Bang terima kasih banyak Terima kasih sekali Bang Inanjar Bu Hani juga terima kasih Mudah-mudahan Ini kasus yang mengalami Bintang ini Bisa terselesaikan dengan cepat Dan terima kasih juga ini Dari pihak Yang mungkin sekarang Sedang melakukan Penyelidikan Dan juga bisa Langsung Untuk bisa Mengatasi dengan cepat ya Bang Tiga bulan Bukan waktu yang sebentar Perjuangan Bu Hani Saya percaya Bu Ibu Untuk Perjuangan Ibu Tidak rahsia-sia Dan ini juga sudah ada Dari Hukumnya Dari Bang Marini Untuk bisa membantu Mudah-mudahan Cepat bisa terselesaikan Sabar dan tabah Ibu ya Amin Bang Mar, terima kasih banyak Siap, terima kasih Di bonus itu dia Wawancara khusus saya Dengan Ibu Hani Dan juga Bang Mar Selaku kuasa hukum dari Ibu Hani Terima kasih banyak Yang saya menyaksikan Sampai jumpa lagi Di wawancara khusus Tribun Jabar selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.